Intro Assalamualaikum my friend Nama bu Awim Hari ini gue mau ngajak kalian ngikutin kegiatan gue Sebagai remaja masjid Sunda Kelapa Come on, let's go Nah guys Kenalin temen gue Min ini Halo Nah Rencananya kita akan ke depan Kita cari tempat makanan yang enak Sebelum kita keliling-keliling Untuk eksplor masjid Alpung Sunda Kelapa Yuk Min, ayo Min Nah guys Tokseng gue udah dateng Ini makanan favorit gue disini Dan gak lupa Minumnya Kelapa Let's go, kita makan Sumpah enak banget Kempu, kempu Sebelumnya Kawasan ini merupakan Taman Sunda Kelapa Yang berlokasi di Menteng Jakarta Pusat Hingga Akhirnya Dibangunlah Masjid Agung Sunda Kelapa Sekitar Tahun 1960-an Nah selain digunakan sebagai tempat ibadah Disini juga ditunjang dengan berbagai fasilitas Dan bermacam kegiatan sosial guys Nah Kriska sendiri itu adalah salah satu remaja masjid tertua di Jakarta Salah satu kegiatannya itu ada Perkulian dari AH Yang pertama itu belajar agama Terus mengaji Setelah itu ada juga minat dan bakat Nah Salah satu kegiatannya ada di belakang kita Yuk mari ikut Sekarang Gue mau ngajar kalian ke Basecampnya anak Kriska Di kedua Masna Lantai 5 Sekalian Mau rapat Next event Abis mikir yang serius-serius Kadang Gue juga suka olahraga Bareng anak-anak yang lain Di lapangan ini Dan Setelah itu Ya Kita duduk bareng Sampai habis olahraga Kita ngobrol bentar yuk Bareng temen gue Rituan Nah Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Tentang kisah inspiratif dia Yang ada disini ya Nah Hwan Lu tau Rizka dari mana? Kalo gue sih tau dari Instagram bro Dari Instagram Iya sih Nah Temen gue ada yang share Gue liat lagi buka pendaftaran Yaudah Gue daftar aja di webnya Oke Terus Kenapa Kenapa masuk Kayak gitu Di Rizka Gue termotivasi dari hadis Soheh Hadis Soheh Ada tujuh golongan Yang akan dinaungi oleh Allah SWT Dimana tidak ada naungan Yang salah satunya adalah Orang yang hatinya tertaut di masjid Terus Sekarang perubahan apa nih Yang udah Gue dapet kayak itu Dari masuk Rizka Kalo sekarang sih Gue udah mulai berhijrah bro Nah Hijrah salah satunya Yang tadinya gue pake bank konvensional Sekarang gue udah pake bank Syariah Oh bank syariah ya Oke Terus Yang ngebuat Lu sekarang Istiqomah tuh apa aja? Disini Selain gue banyak temen hijrah Di Rizka Selain ngaji Juga diajarin banyak kegiatan seru lainnya Oke Jadi banyak kegiatan ya Banyak banget disini Siap Oke kalo kayak gitu So guys Jadi gitu aja kegiatan masjid kita kali ini Hope you enjoy it And See you next Ayo Assalamualaikum